Badan Intelijen Negara dan Universitas Negeri Jakarta bekerjasama menyelenggarakan vaksinasi yang terlaksana di Gedung Dewi Sartika, Kampus UNJ. Pelaksanaan vaksinasi itu menyasar kalangan sivitas akademika UNJ, baik dosen, mahasiswa maupun tendik, dan juga warga sekitar kampus yang membutuhkan akses vaksin. Penyelenggaraan vaksinasi tersebut menyertakan 1.500 dosis vaksin dari berbagai jenis, seperti Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan juga Moderna. Menurut Gumila Ruswila Sumantri, selaku staff khusus wakil kepala BIN, menyebut penyelenggaraan vaksinasi oleh BIN mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2011, di mana BIN merupakan entitas yang berada di lini terdepan untuk keamanan negara termasuk menangani masalah pandemi. Mengetahui bahwa memang perkuliahan dengan sistem daring ini dalam jaringan sudah berjalan cukup baik, namun tentu akan lebih baik lagi kalau memang semuanya pulik lagi seperti sebelum pandemi, ya walaupun tentu formatnya nanti selain di luar jaringan, artinya offline, juga ada sesi-sesi tertentu mungkin yang sifatnya dalam jaringan. Jadi blended teaching itu akan terjadi. Sementara itu, Rektor UNJ Profesor Komarudin menyambut baik kegiatan vaksinasi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta bersama BIN. Dirinya berharap vaksinasi tersebut dapat mendukung proses herd immunity. Rektor UNJ menyebut selama ini kuliah luring atau tatap muka hanya dilakukan dalam kegiatan praktek laboratorium dan juga kuliah gerak seperti keolahragaan secara tatap muka terbatas di masing-masing fakultas. Terutama untuk praktek-praktek laboratorium di kampus, kita tidak bisa tolak, tapi pengaturannya juga tetap menggunakan protokol kesehatan secara tetap. Dan banyak perlukan tinggi lain yang sebenarnya sudah meneratkan PTM hybrid ataupun PTM penuh dan kita tidak berani kalau di semester ini, mudah-mudahan di semester yang akan datang kami akan mencoba memulai tentu tertahap dan terbatas. Nanti setelah kita evaluasi di tengah semester mungkin kita bisa terapkan PTM secara. Terima kasih telah menonton!